Tim Nas U17 Indonesia harus mengakui keunggulan Malaysia dalam pertandingan penentuan Grup B kualifikasi Piala Asia U17 2023. Bertanding di Stadion Pakansari, Bogor, Minggu, tanggal 9 bulan 10 tahun 2022, malam WIB Indonesia tumbang dengan skor 1-5. 5 gol yang dicetak oleh Malaysia itu bahkan terjadi di babak pertama. Padahal kelima gol Malaysia masing-masing diciptakan oleh Zainur Hakimi Zain, Arami Wafi, Anjas Mirza, Afif Dhani. Sedangkan gol tunggal Tim Nas U17 Indonesia dicetak oleh Arhan Kakak pada menit akhir babak kedua. Sejatinya, Tim Nas U17 Indonesia hanya membutuhkan hasil imbang untuk memastikan tiket keputaran final Piala Asia U17 2023. Namun, dengan kekalahan 1-5 ini membuat posisi Indonesia mengkhawatirkan di klasemen runner-up terbaik. Pasalnya perhitungan di klasemen runner-up terbaik hanya berdasarkan hasil pertandingan melawan juara grup dan peringkat ketiga. Sedangkan hasil pertandingan melawan posisi 4 dan 5 tidak dihitung. Hal itu dikarenakan jumlah tim peserta di setiap grup berbeda, sehingga harus disesuaikan. Berdasarkan hasil pertandingan melawan Malaysia juara grup dan Uni Emirat Arab peringkat tiga, Indonesia mengumpulkan tiga poin dengan selisih gol minus tiga. Di klasemen runner-up terbaik, posisi Tim Nas U17 Indonesia masih kalah dibandingkan dengan Thailand. Thailand juga mengumpulkan tiga poin, tapi selisih gol mereka minus satu. Sebagai informasi, hanya enam peringkat teratas di klasemen runner-up terbaik yang berhak lolos keputaran final. Terima kasih telah menonton!